Jadi pas buka Twitter tadi gue nemu nama Taufik Hidayat trending di Twitter ya Dan gue cukup penasaran dong ini konteksnya apa Itu ternyata lagi rame dibicarakan konflik antara Lee Chong Wei sama Taufik Hidayat ya Mereka ini dulu rival ya waktu masih aktif selama pebulu tangkis Tapi ini yang terbaru Lee Chong Wei itu dinobatkan sebagai Hall of Fame Itu menurut BWF dan ya itu diadakan acaranya di Kuala Lumpur Kalau nggak salah di Malaysia ya Jadi disini memicu sebuah komentar dari Taufik Hidayat Yang mana kita tahu Bang Taufik ini kan dari dulu komennya memang suka ngerosting gitu Jadi ya menurut dia Lee Chong Wei kurang itu lah kurang cocok lah buat masuk Hall of Fame Karena Lee Chong Wei emang udah banyak memenangkan gelar super series ya kan Dan juga dia pernah menjadi petenis nomor 1 di dunia selama 349 minggu dari versi kelasemen Tapi ya dia belum pernah juara dunia World Championship dan juga Olimpiade Jadi ya dikomentarin lah sama Taufik Hidayat yang mana kita juga tahu kalau Taufik Hidayat udah ngomong itu susah direm kayaknya Jadi ini membuat bahkan Instagram dia diserbu sama para netizen Malaysia Dan lebih lengkapnya itu di dalam podcast ini ya kalau nggak salah dia ada ngomong kayak gitu Sebuah kompetisi Nah sekarang orang netizen apa semua pasti pro kontra Dalam hati misalkan sekarang gue lama Lee Chong Wei diaduin lagi Iya kenapa sih nggak TH Kayaknya Lindannya orang udah ini tapi cowok terus Itu kan ya nggak masalah gitu loh maksudnya gue juga selalu mengakuin Lindan Olimpik dua kali World Champ, SN Games, blablabla yang lain Gue yang oh ya wajar dia gitu Kalaupun Lindan nggak ada misalkan gue ditunjuk gue bilang eh ada yang lebih pantas Si A misalkan gitu loh Kalau sekarang orang membandingkan gue Mali Chong Wei gue bilang ya nggak apa-apa mungkin dia lebih pantas menurut BWF Karena dia ngasih kan kebetulan BWF berkantor di Malaysia Ya monggo gitu loh Gue nggak penting amat cuma tulisan Iya kan mau ngapain Orang bilang ya karena stabilnya Stabil Kalau kita mau ngomongin prestasi Gue nggak mau ngomong Lo buka aja Mau apa Chong Wei kan banyak disebutnya kan dia lebih panjang usia bermainnya Kemudian juga yang paling Lo sekarang gini Dalam pertandingan itu juara apa panjang usia? Juara Ya sudah Terus katanya paling lama di peringkat pertama? Bodoh Tiga kali silver Sementara lo kan dua kali satu kali emas tapi ini tiga kali silver Lo sepuluh kali silver satu kali emas pilih mana? Emas satu Ya udah Yang paham aja Jadi gue nggak mau gubris Lo mau ngapain lo debatin masalah nama doang? Jadi ya sepertinya banyak netizen Malaysia yang kurang terima dengan pernyataan Taufik Hidayah tadi Dan akhirnya banyak yang menyerbu itu ke Instagramnya sampai sekarang Kalau kalian cek pun di Instagram dia banyak komen-komen baru itu berbahasa Malaysia Dan ya itulah dia Gue sendiri nggak mau berkomentar terlalu banyak ya Karena memang gue bukan fans yang terlalu fanatik terhadap badminton juga Tapi ya itulah dia Gue hanya menyampaikan apa yang lagi rame ya kan Jadi gimana menurut kalian? Mungkin kalian ada yang lebih paham soal badminton disini Lebih cocok berkomentar gitu Apakah memang... Ya Gimana lah menurut kalian? Silahkan tuliskan di komen Dan gue rasa sekian dulu Sampai ketemu di video lainnya Selamat menurut kalian